Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Dava Aditya Jauhar, NRP 053030 Bersama teman-teman saya yaitu Widya, NRP 053010 Carlo 053027 dan juga Tera 053039 Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang Remote Procedure Call atau RPC Baik, yang pertama ini adalah topik bahasan dari presentasi kami Ada empat sebab Yang pertama adalah definisi RPC Yang kedua itu adalah implementasi dari RPC itu sendiri Yang ketiga itu adalah cara kerja dari RPC Dan terakhir yang keempat itu adalah kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh RPC Baik, kita masuk ke definisi RPC Apa sih sebenarnya RPC itu? Nah, RPC itu sendiri atau Remote Procedure Call sendiri Itu adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain Nah, untuk menjalankan fungsi ini Atau menjalankan prosedur ini Kita harus memiliki server yang menyediakan layanan Remote Procedure Lalu, pendekatan umumnya sendiri itu adalah dengan membuka soket dan meminta request prosedur dari server Nah, untuk RPC sendiri karena tergolong generasi awal atau awal-awal Itu masih menggunakan cara primitif paradigma prosedural programming Lalu, RPC sendiri menggunakan soket untuk berkomunikasi Sementara pada sistem lain sudah terinstall secara default Ya, ini masuk ke implementasi RPC yang akan dijelaskan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan mengenai implementasi RPC Implementasi ini menggunakan beberapa tools yang melakukan eksploitasi pada RPC Nah, pada contoh kasus ini Implementasi dilakukan pada logika Kemudian yang menggunakan sistem operasi Microsoft Nah, eksekusi eksploitasi ini itu berbagai beberapa tahap Pada tahap pertama, di mana tahap ini itu deteksi sistem yang memiliki kelemahan Setelahnya, pada tahap kedua, di mana penyerangan terhadap sistem tersebut Nah, biasanya itu pada tahap ini digunakan program BPC Implementasi dan di mana penyerangan tersebut Pada contoh kasus ini digunakan program bernama Yang terakhir adalah tahap eksekusi kode pada sistem yang telah Yang pada tahap ini itu seseorang penyerang dapat melakukan apa saja Mulai dari pembuatan akun user dengan hak administrator Sampai pengambilan data pada sistem Cara kerja RPC Pendahuluan Setiap prosedur yang dipanggil RPC Harus tergunaan koneksi server dengan Pada klien Pada sisi klien yang di mana itu Mengirinkan parameter yang dibutuhkan Menunggu respon dari server Meneksekusi proses dan kemudian selesai Yang kedua ada Pada sisi server Dan di mana itu adalah menunggu setiap rikos operasi Mengenai prosedur yang terlalu Ya, bisa diselesaikan oleh teman-teman Baik Saya Carlo, NRP 027 Jadi disini akan menjelaskan diagram Berikut adalah diagram dari gambaran cara kerja dari RPC Jadi yang disini kita bisa lihat Di kiri ada client machine Di kanan ada server machine Jadi ini mengunjukkan hubungan antara RPC Bahwa itu dilakukan antara client machine dengan server machine Dan disini terhubung dengan socket Yang menghubungkan antara keduanya Kita akan bahas satu persatu Bagaimana prosesnya ketika Ingin memanggil suatu fungsi Nah disini ada Nomor-nomornya 123456 Ini akan kita bahas Jadi yang pertama adalah Client Call to Prosedur Jadi yang dilakukan adalah Pertama klien manggil prosedur staff lokal Disini akan diberikan oleh staff Itu parameter apa saja yang perlu untuk dikirimkan kepada server Nah disini prosesnya ini disebut marshalling Nah kemudian Fluxy dari network Operating system adalah membentuk dari pesan yang ingin dibuat Kernelnya Dia ingin membentuknya dan Dari sini dipanggil staff untuk mengirim suatu message Nah kemudian sistem yang sudah terbentuk tadi Pesan yang sudah terbentuk tadi Kernelnya itu dikirimkan Pada proses ketiga ini ya Dari client OS ke server OS Nah disini Bisa connectionless atau connection oriented Staff pada sisi server kemudian akan melakukan unmercials pada paket yang dikirimkan oleh network Jadi ketika sudah masuk ke pesannya ke server OS Maka akan dilakukan unmercialing Disini adalah proses untuk mencerna pesan yang sudah dikirimkan dari client server Sehingga memanggil staff yang diperlukan untuk menjalankan eksekusi perintah tersebut Disini pada perintah 5 kita bisa lihat bahwa staff server mengsekursi prosedur penggilan lokal Nah setelah dieksekusi Kalau sudah selesai Apa yang terjadi Maka dia akan diberikan kembali kepada staff server Nah staff server kemudian akan melakukan proses marshal lagi Dan mengirimkan message atau nilai balik dari hasilnya ke jaringan Nah message ini kemudian yang dikirim kepada client machine tadi Sehingga disini client machine Staff client ketika membaca itu message atau respon yang dikirim oleh server Itu dengan menggunakan layanan atau fungsi yang ada pada jaringan Nah disini proses unmercial kemudian dilakukan pada message pada kernel Dan nilai balik akan diambil untuk kemudian diproses pada client lokal pada client machine Jadi disini terjadi proses lokal setelah mendapatkan respon dari server tadi baru dilakukan proses fungsinya tadi pada client machine Seperti itu penjelasan dari diagram untuk proses kerja RPC sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Teranulohyu Pratama NRP 0531 94 039 Disini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya Yaitu tentang kelebihan dan kekurangan RPC Ada pun kelebihan RPC yaitu relatif mudah digunakan Kenapa? Karena pemanggilan remote controlnya Remote prosedurnya maksud saya tidak jauh berbeda dengan pemanggilan lokal prosedurnya Sehingga pemogramannya hanya pada software logik saja Tidak memikirkan low level detail seperti socket, marshalling, dan unmarshalling Lalu bisa dikatakan RPC itu robust atau sempurna Karena sejak tahun 1980-an RPC sudah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application Yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability pada sebuah aplikasi Lalu kekurangan dari RPC sendiri RPC berdasarkan prosedur atau struktur programming RPC sudah ketinggalan zaman dibandingkan object-oriented programming Lalu kurangnya location transparansi Misalnya pemogram hanya boleh melakukan pass by value Tidak bisa melakukan pass by reference Lalu komunikasinya hanya antar satu klien dan satu server Atau one to one at a time Sehingga jika memerlukan satu klien dan beberapa server Memerlukan beberapa koneksi yang terpisah Seperti itu saja presentasi dari kami Kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!